Hi, kembali lagi bersama saya, Vivian. Hari ini kita akan memotretan lagi, presuit lagi. Kali ini kita temanya simple aja, jadi lebih fokus ke fashion dan lebih fokus ke orangnya. Jadi yang biasanya aku tematik, kali ini enggak orangnya lebih suka yang agak simple. Oke, nah karena dia suka simple, jadi aku harus bermain dengan lighting. Jadi ini yang aku lakukan, pertama aku bikin satu lighting di depan sini, dan ini akan direct ke wajah orangnya, kayak yang kelihatan di aku sekarang ini. Dan dia bakal menyebar ke bajunya juga. Dan aku siapin satu lampu lagi di sini, sengaja udah aku pakai color gel warna orange. Dan dia bakal langsung nentrong ke sini, ke background yang aku buat. Lalu untuk membuat fotonya makin dramatis, aku bikin cara antara background yang ini dan background yang belakang. Kemudian lagi kita pakai foreground dan background, supaya nanti aku bisa postoin orangnya di sebelah sini juga. Dan otomatis kalau dipostoin di sini, kita harus pindah lighting utamanya ya. Oke, nah jangan lupa bagian belakang untuk menambah dimensi, aku kasih satu lampu lagi di sini. Tapi ini fungsinya aku pakai sebagai lampu continuous. Jadi aku pakai bag depannya aja untuk nambah suasana orange di sebelah sini. Oke, nanti dilihat hasilnya dan kalian boleh komen. Hari ini aku pakai A7R3 dan 55mm. Oke, ini aku udah piparin beberapa lensa juga. Yang ini 90mm dan yang ini 24,70mm. Ini 50mm. Oke, sekali ya. Ini apa? Gerabat kita. Oke, aku akan melihat. Apa yang ini berada di sini banyak? Kamera. Kami berada di sini banyak. Badan lagi banyak masuk ke arah, Jadi tadi aku pakai 2 macam lighting, yang pertama itu emang pakai flash yang warna orange, dan yang kedua aku cobain ternyata emang dari live view-nya itu udah bagus banget, jadi aku cobain tanpa flash juga. Tapi karena aku tanpa flash dengan lampu utama ini, itu kelihatan lebih harsh banget, jadi aku emang sengaja tadi nambahin satu lampu di sebelah sini, itu bounce ke atas, jadi bagian yang shadow banget itu bakal kelihatan lebih ke angka sedikit gitu kan, biar hasilnya lebih sempurna. Ini kalian bisa cek langsung setelah aku tambah, itu jadi lebih enak suasananya dibanding waktu sebelumnya. Satu, dua, tiga. Ini sekarang kita lagi mau preparation untuk konsep yang kedua sama Vanetta. Nah, ini kita simple setting aja, bagian karena dia suka yang setel, jadi aku kasih satu kursi ini yang agak bohemian gitu, setelah aku, dan aku pasang lampu di sebelah sini. Aku kasih filter color, continuous aja, itu kayak sunset datangnya ke sini, karena dia suka banget sama cahaya sunset, jadi aku bikinin kayak gini. Dan, per set sunset, jadi sebelah sini aku juga kasih continuous lighting di bounce aja, supaya dia nggak terlalu harsh shadow-nya. Harsh, tapi tetap ada isinya. Dan, ini aku cuma prepare aja buat nasi jauh-jauh-jauh. Kalau kita kurang di sebelah sini. Satu, ini aku bawa di sebelah sini. Sampai jumpa di sebelah sini. Terima kasih telah menonton